Salam budaya, salam hormat. Salam budaya, salam budaya, salam budaya. Pada zaman dahulu, daun lontar ini digunakan untuk menulis sebuah kitab-kitab atau tulisan-tulisan yang berisi perjadian yang bernuansa petunjuk. Sama kehadiran saya di sini adalah mengikuti suara batin, mengikuti petunjuk hasil ritual saya. Kenapa saya ada di kota Goa? 2020 ini merupakan awal sebuah peristiwa yang luar biasa dan menyeluruh di dunia. Yaitu umur kita sama jumlanya. Misalkan sekarang kita umur 15 ditambah tahun kelahiran kita, maka kita akan menemukan jumlah yang sama. 20-20. Andai kata umur kita 45 ditambah tahun kelahiran kita, maka kita akan menemukan jumlah yang sama yaitu 20-20. Itu peristiwa yang aneh lagi. Jadi umur semuanya, sedunia di tahun 2020 itu jumlahnya sama. Dan satu lagi, peristiwa yang lebih aneh lagi dan membuat saya hingga ada di kota Goa adalah peristiwa. Sebuah kebangkitan peradaban. Ini akan dimulai yaitu tahun 2020 di tempat saya sekarang berkiri, yaitu Goa. Jadi saya jauh-jauh dari Surabaya ke Makassar dan akhirnya ke Goa, hanya mengikuti suara bisikan Goet. Karena saya bagi bahwa sang putra alam, selalu bersekutu dengan alam, selalu mendengarkan suara-suara Goet. Dan sampai di sini saya memperoleh pesan leluhur di sini. Bahwa di kota ini akan muncul peradaban yang akan menjadi merci cuarnya dunia. Dan akan menjadi tiblatnya peradaban. Dan di sini juga akan dibangun sebuah kota percontohan. Sehingga menjadi sesuatu yang pokok pembicaraan nantinya. Dan akan menjadi viral. Dan dari negara-negara lain akan dikunjung ke sini untuk melihat keajaiban yang dilahirkan dan dimunculkan di tanah Goa ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.